Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua di video singkat ini kami akan ngajak teman-teman melihat kebun kami yang ada di dalam rumah ini adalah salah satu kebun mungil yang ada di dalam pekarangan rumah kami nah tampak dilihat di sini ada jeruk yang sudah mulai berbuah dan sudah hampir matang contohnya seperti ini besarnya seperti ini ini lihat sini juga sudah banyak ini adalah isi dari kebun kami yang ada di dalam rumah ini nah disini adalah ini adalah apa namanya begonia begonia jenis apokadot dan ini sudah mulai mengeluarkan bunganya ini sudah cukup lumayan besar dan sehat calon bunganya ini sudah mau tumbuh lagi di sini tuh habiskan nah itu jalan bunganya ini jalan bunganya ini sudah berumur satu minggu lah baru keluar satu itu salah satu minggu dan ini sudah lebih dari dua minggu ini bunga yang ini lebih dari dua minggu ini dan ada pun tanaman begonia ini kami tanam sekitar tiga bulan yang lalu dari setekan lah setekan pucuknya dan sekarang Alhamdulillah sudah mengeluarkan anak cabang di sini ini anak cabang satu dua minggu ini lah koleksi tanaman kami enggak begitu banyak dan perlu diperhatikan ini tempatnya pun di dalam rumahnya kalau kita melihat dari kecauhan coba tas sekarang ini adalah salah satu nah ini kelihatan dari jauh kecil oh iya ini adalah jeruk jenis sangkis ini umurnya kurang lebih lima bulan setelah kami cangkok dan ini umurnya kurang lebih enam bulan ini lebih tua daripada yang ini ini adalah jenis talas talasan ini jenis talas apa namanya ini talas petan sama dengan indoknya yang ini ya ini talas petan ini disini nanti akan keluar bunganya talas ini biasanya bentuknya ini dan warnanya putih warnanya putih dan bisa tinggi sampai lima meter ini talas ini talas ini bagi yang berminat bisa langsung cek di kolom komentar yang mau bayar bisa juga dan ini juga kalau di lombok ini harganya kalau yang sudah segini segini bisa mencapai 150 ribu kalau sudah mulai mengeluarkan bunga seperti ini sama potnya enggak terlalu mahal kalau disini dan ada begonia saya yang tingginya sudah mencapai satu meter 80 cm 1 meter 80 cm nanti kami akan memperkenalkan kepada teman-teman semua nah disamping ini ini adalah pucuk merah ini penampakannya tamang potnya biasanya ini tikar tempat kami tidur kalau siang hari disini kami tidur sambil mencicipi kadang kemarin ada disini buahnya ini udah matang sama yang ini uh rasanya manis betul rasanya pun manis dan legit karena buahnya sedikit jadi dia agak agak besar kelihatannya nah yang itu yang kecil ini ini adalah jenis begonia juga tapi saya kurang paham jenis apa ini bagi teman-teman yang paham atau tahu namanya ini bisa kalian kasih tahu kami di kolom komentar ya ini juga apa anda tahu ini juga jenis begonia apa saya juga belum paham tak tahu kenapa saya belum paham juga ini tapi daunnya cukup kayak kayak apa ya kayak kayak sayap kelelawar itu kalau kalau bunganya sih persis sama ini tapi warnanya aja yang yang beda kalau yang ini warnanya pink sedangkan yang ini warnanya merah kita bergeser ke bawah sedikit ini adalah talasan-talasan kami ini banyak betul di belakang rumah ini kami ambil di belakang rumah di kebun kebun liar cuma ada dua jenis kemarin tiga jenis tapi dibawa sama teman-teman dan yang ini yang besar ini yang pohonnya agak besar ini ini adalah bougainville atau bunga kertas dimana bunga kertas ini sudah berusia sekitar 15 tahun sudah 15 tahun ini waktu kami SMA dan sekarang masih dia hidup awal mulanya ini dia tumbuh liar di apa nama pekarangan rumah tapi sudah di tebang disini lalu kami masukkan ke dalam pot nah kalau yang ini ini adalah jenis anggrek tebing anggrek tebing iya anggrek tebing kalau kita lihat bunganya kalau bunganya seperti ini ini adalah contoh bunga anggrek tebing seperti ini ini kebanyakan semuanya semutnya saya belum merawat di bawah ini ini adalah minyana cuma ini koleksi saya sedikit bagi teman-teman yang ingin mencoba bikin kebun sendiri di halaman rumah kita bisa selonjoran di sini tidur di atas di karin kita tidur di sini ini adalah penampakan kebun kami kita berbuah seperti ini oke bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like dan komennya serta subscribe-nya kalau mau dan jangan lupa tersenyum di pagi hari ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati